Dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, Polres Simelu wajib melaksanakan SOP sebelum masuk kantor. Hal tersebut juga dilakukan sebagai penanganan serius dari pemerintah, termasuk Polres Simelu. Bawah banyak virus corona COVID-19 tersebut mendapatkan penanganan serius dari pemerintah, termasuk Polres Simelu. Salah satu upaya antisipasi penyebaran COVID-19 jelas terlihat pada saat memasuki pintu masuk halaman Polres Simelu di sebelah kiri samping penjagaan, telah tersedia bilik sterilisasi, tempat cuci tangan, dan juga penyemprotan disinfektan. Penempatan bilik cuci tangan tersebut telah tersedia sejak Maret 2020. Bilik ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan di Polres Simelu sebelum memasuki ruangan pelayanan ataupun keperluan lainnya yang berkaitan dengan keperluan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang datang ke sana juga wajib memasuki bilik sterilisasi penyemprotan badan pakaian dengan menggunakan cairan disinfektan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat, namun juga diperuntukkan kepada seluruh personil Polri Polres Simelu. Tujuan disediakan bilik tersebut untuk mencegah muwabahnya virus corona, serta salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pihak kepolisian Resot Simelu kepada masyarakat dan juga kepada anggota Polri. Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo SIK mengajak seluruh pihak untuk sama-sama melakukan pencegahan muwabahnya virus corona dan bilik sterilisasi yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga anggota Polri. Dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran virus corona ataupun COVID-19, Polres Simelu melaksanakan SOP. SOP memasuki kantor. Jadi diawali dari pemeriksaan cek suhu. Setelah dicek suhu, kemudian memasuki bilik steril. Bilik steril ini adalah bilik untuk sterilisasi menggunakan air detol, campuran air detol dan air biasa. Setelah itu baru berlanjut pada cuci tangan. Dengan cuci tangan 6 langkah, tujuannya apa? Ini adalah untuk pencegahan. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, Polres Simelu wajib melaksanakan SOP sebelum masuk kantor. Tujuannya, semua personen Polri, khususnya seluruh personen Polres Simelu dan masyarakat yang datang ke Polres, terhindar dari COVID-19. Tim Liputan, TVRI Aceh melaporkan. Sedara Polres Langsa bersama tim gabungan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di alun-alun lapangan Merdeka Kota Langsa. Penyemprotan cairan disinfektan ini sebagai upaya dan antara...